Buka Twitter, Dilan. Buka Instagram, Dilan lagi. Buka Youtube, Dilan lagi. Kok bisa ya? Film sereceh ini dapat berjuta-juta penonton dan seterkenal itu. Halo semuanya, bertemu lagi bersama gue, Jal Wisesa, di Kebebasan Berpendapat. Nah, fenomena kayak tadi, pasti sering kita temuin ya, beberapa waktu kebelakang, waktu Dilan 1990 dan Dilan 1991 tayang di bioskop. Nah, kayaknya pada masa-masa itu, hampir semua orang se-Indonesia demam Dilan deh. Jadi, pas kita buka media sosial, pasti ada aja konten yang berkaitan sama Dilan dan Milea. Entah itu gombalan, entah itu meme, atau hal-hal lainnya. Tapi, kok bisa ya? Film yang kata orang-orang jelek, tapi nggak semua orang yang bilang kayak gitu, dapat berjuta-juta penonton di kedua filmnya, dan seterkenal itu. Yuk, langsung aja kita bahas. Pertama-tama, gue mau jelasin dulu nih masalah tentang film jelek tadi. Karena menurut gue nggak ada film jelek itu sebenernya. Yang ada adalah entah kita suka semua sebuah film, atau kita nggak suka sama sebuah film. Dan kalau misalnya dari kalian ngerasa nggak suka sama sebuah film, mungkin ya emang kalian nggak cocok aja sama konten yang diberikan film tersebut, atau cara penyampaian dalam film tersebut. Jadi emang kalian nggak cocok aja sama kontennya kayak gitu. Nah, ini juga yang akan gue bahas dalam video kali ini. Sebelumnya, gue bakal jelasin sedikit ya tentang komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena film itu adalah salah satu bentuk media masa, yang mana ada dalam kajian komunikasi masa. Nah, dalam komunikasi ini pada dasarnya banget nih, ada yang namanya komunikator, ada yang namanya pesan, dan juga saluran, dan juga ada yang namanya komunikan. Nah, kalau dalam film, komunikator ini adalah pembuat film. Sedangkan untuk pesan dan juga saluran ini adalah pesan yang disampaikan dalam sebuah film. Dan juga untuk komunikannya adalah penonton. Nah, antara penonton dan komunikator ini, atau penonton dan pembuat film ini, mereka bisa saling mempengaruhi. Bisa jadi, pembuat film mempengaruhi penonton untuk menonton film mereka dengan cara publikasi dan juga promosi besar-besaran. Bisa juga, si penonton ini mempengaruhi pembuat film untuk membuat film yang sesuai dengan karakteristik penontonnya. Nah, tapi itu biasanya bahaya research. Karena penonton ini harus dalam jumlah besar dan dalam karakteristik yang umum juga untuk membuat si pembuat film ini bisa memproduksi film yang sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, dari yang udah dijelasin tadi, berarti sekarang kita tahu nih, kalau sebuah film bisa menyesuaikan dengan penontonnya. Jadi, kalau misalnya kalian nggak suka sama sebuah film, mungkin karena emang film ini nggak dibuat untuk kalian. Nggak dibuat untuk menyesuaikan dengan selera dan juga karakteristik kalian sebagai target penonton. Itu juga yang terjadi sama film Dilan ini. Pasti ada aja dari kalian yang mikir kayak, ih, apaan sih Dilan sok bad boy banget deh? Gombalannya cringe. Atau mungkin, ih, apaan sih Milea? Sok polos deh, lebay. Tapi kan itu pendapat kalian. Kita nggak tahu kalau bahwa sebenarnya ada orang-orang yang ngerasa mereka kayak digombalin pas nonton film Dilan ini. Ada loh. Ada. Ada yang kayak gitu, gue yakin ada. Ada. Jadi kalau misalnya kalian pas nonton Dilan 1990 dan Dilan 1991, di sebelah kalian ada yang kayak, ih, gemes banget deh Dilan-nya. Gombalannya masuk ke hati. Jadi, ya, itu mungkin jenis-jenis orang yang gue jelasin tadi. Nah, orang-orang yang kayak gitu adalah penonton primer dalam sebuah film. Jadi penonton primer adalah target utama dalam sebuah film. Nah, kalau dalam Dilan ini, berarti target utamanya adalah sesuai dengan karakter Dilan itu sendiri, yaitu adalah anak-anak SMA, kemudian juga remaja atau anak baru gede, dan juga orang-orang yang masih dalam tahap pencarian jati diri. Setelah kita tahu bagaimana cara halayak dalam sebuah film dibentuk, kita lihat lagi yuk. Alasan lainnya, kenapa film Dilan bisa se-hype itu sih sebenarnya? Novel. Dilan 1990, 1991, dan juga Milea sudah terjual ratusan ribu eksemplar. Dan pas gue SMA nih ya, Dilan ini adalah salah satu novel yang jadi bahan pembicaraan utama teman-teman gue. Dan ketika mereka udah suka sama sebuah novel, suka dengan ceritanya, suka dengan karakternya, otomatis dong mereka bakal rekomendasiin novel tersebut ke teman-temannya. Nah, disinilah terjadi salah satu strategi paling efektif dalam marketing, yaitu word of mouth. Ketika omongan orang yang dekat sama kita, pasti tentunya kita bakal percaya dong. Nah, setelah novel Dilan ini sangat dikenal oleh masyarakat, terutama remaja dan anak-anak SMA, dan juga ABG labil mungkin, muncullah kabar bahwa novel Dilan akan difilmkan. Nah, tentunya orang-orang jadi penasaran dong bagaimana cerita Dilan ketika difilmkan, bagaimana seorang Dilan yang bad boy dalam kehidupan nyata, bagaimana seorang Milea yang terlihat polos di kehidupan aslinya. Nah, tentunya orang penasaran. Apalagi Dilan diperankan oleh seorang aktor yang emang udah terkenal di anak-anak muda, dan juga Milea yang diperankan oleh Vanessa. Nah, itu juga membuat orang tambah penasaran dong, karena tidak terlalu jauh dari ekspektasi mereka terhadap karakter Milea dan Dilan ini sendiri. Termasuk saya juga, saya penasaran. Tapi bukan karena yang main Iqbal, bukan karena Vanessa, tapi karena emang saya penasaran aja. Bukan karena Iqbal ganteng, bukan. Bukan seperti itu. Nggak sampai situ aja, film Dilan ini juga memanfaatkan sebuah konsep yang namanya Menjual Nostalgia. Karena film ini settingnya tahun 1990-an, ada orang yang nonton film ini karena mereka mau mengenang masa-masa SMA mereka dulu. Jadi, orang-orang yang kangen sama masa-masa SMA mereka pas tahun 90-an dengan suasananya. Dan ada juga orang yang bukan Nostalgia terhadap masa-masa SMA, tapi Nostalgia terhadap kota Bandung di tahun 1990. Ada orang yang kayak gitu loh. Nah, orang-orang yang kayak gini ini masuknya adalah ke penonton sekunder. Penonton sekunder ini adalah yang nggak ditargetin sama pembuat film, tapi masih bisa nyerempet-nyerempet dikit lah. Kayak, makanya kayak tadi, untuk orang-orang yang mau bernostalgia terhadap masa-masa SMA-nya, atau orang-orang yang mau bernostalgia dengan Bandung di masa-masa tahun 1990-an. Nah, ini juga hal yang membuat film-film kayak War Cop D.K.I. Reborn dan juga Keluarga Cemara bisa sukses di pasaran. Karena mereka menjual nostalgia. Nostalgia dari orang-orang yang dulu sering nonton sinetron Keluarga Cemara atau dulu sering nonton film-filmnya War Cop. Dan ketika dibuat filmnya lagi, dibuat remake-nya lagi, mereka penasaran dong. Kayak, ih, apakah akan sesuai dengan ekspetasi gue? Apakah rasa nostalgia yang gue rasakan dapat dibangun dengan nonton film ini? Kayak gitu. Dan yang terakhir nih, yang nggak kalah penting, yaitu promosi. Promosi film Dilan ini nggak main-main cuy. Walaupun nggak segede War Cop D.K.I. Reborn ya, yang katanya budget promosinya itu belasan M, kalau nggak salah. tapi Dilan ini juga gede-gedean promosinya, apalagi di media sosial. Dan juga enak banget untuk dari film Dilan ini untuk promosi dan publikasinya. Karena promosi mereka juga dibantu oleh warga net dengan penyebaran konten-konten humor mereka seperti meme dan juga gombolan-gombolan di media sosial itu secara nggak langsung membantu tim promosi dari film Dilan ini sendiri untuk lebih menyebarkan vibe Dilan ini ke masyarakat luas, ke halaya. Apalagi dengan tingkat penyerapan kita terhadap konten-konten yang berkaitan sama Dilan ini itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh cocok dengan konten yang disampaikan oleh film Dilan ini. Baik itu isi kontennya maupun cara penyampaiannya. kita bisa lihat kayak akun-akun ofisial dari berbagai perusahaan BUMN juga menggunakan humor-humor dari Dilan gombolan-gombolan dari film Dilan untuk meraih audiens mereka masing-masing. Nah, itu dia tadi beberapa faktor yang gue rasa memiliki peran penting dalam membuat film Dilan 1990 dan Dilan 1991 sukses di pasaran. Tapi, tunggu dulu. Kalau misalnya ada dari kalian nggak setuju dengan pendapat gue di video ini, ya udah nggak apa-apa. Mungkin karena emang kalian bukan target kalayak dari video ini? Mungkin? Terima kasih semuanya telah menonton video gue kali ini yang membahas tentang film Dilan. Jika kalian punya pendapat dan opini lain bisa kalian tulis di kolom komentar atau mungkin review kedua film itu? Kalau cukup kolom komentarnya? Bisa juga. Jangan lupa budayakan berkomentar baik karena kita orang Indonesia yang terkenal ramah dan nggak suka ribut. Nah, kalian juga bisa dukung gue dengan cara subscribe di channel ini dan juga like video gue serta sebarkan video ini ke orang-orang yang kalian rasa merupakan penggemar berat dari Dilan orang-orang yang pengen banget punya pacar Dilan atau punya pacar Milea dan seperti yang dikatakan di film Dilan 1991 sampai bertemu di Milea. Nggak tahu kenapa gue ngomong kayak gitu tapi kayak keren aja buat closing. Sampai bertemu di video selanjutnya. selamat menikmati